Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Woganku KPU Turta Bawaslu, Kota Sukabumi, ngalkonan aksi jemput bola bikin ngerekam EKTP, Sakumna, Narapidana, Nutacan Boga KTP Elektronik, dilapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi. Etak-ketak tidilakonan lantaran Saban Warga Negara, wajib boga identitas KTP ke asup warga binaan. Aksi jemput bola bikin ngerekam EKTP dilakonan ke para narapidana, katu tahanan dilapas Nyomplong, Kota Sukabumi. 17 narapidana pangesi etalapas ngelakonan perekaman secara bagiliran. Saban napi antri dipotret direkam sidik jari tepi kanan datangan Anudila Denanku, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Etak-ketak tidilakonan pikin nyagakan pangladen kawarga binaan, Anutacan Boga Identitas Kependudukan. Etak-ketak luyukana instruksi mendagri, serta Kementerian Hukum dan HAM yang Saban Warga Negara Wajib Boga Identitas Kependudukan Kawas KTP Elektronik, kasup para warga binaan. Kalau sekarang kita data yang belum perekaman itu, 17 untuk kota Sukabumi, warga kota 37. Dan untuk mengidentifikasi, 22 kota Sukabumi, luar kota 71 yang sudah ada NIC dan Biometrik, tetapi belum ada EKTP, 117 dan luar kota 121. Untuk KPU nanti mereka tidak mencoblos? Selama kita nanti ini fasilitasi dengan perekaman EKTP. Kalau pas kelas 2 B nyomplong kota Sukabumi Ngecesgen, etak prak-prakan rekaman EKTPT kungsi dilakonan, tapi kewari dipajudei lantaran ayat tahanan Anu Anyar Asuk. Tapi kan kalau orang masuk itu memang tidak ada perseratan, terus ini harus ada KTP. Dan bisa jadi, sebagian juga menyembunyikan identitas. Biasanya kan kita gitu, kalau malu atau bagaimana. Tetapi memang tidak ada perseratan muat buat itu, mereka harus punya kantin. Jadi data yang kita dapat adalah memang data awal dari kepolisian yang terkenal dalam surat. Eta jumlah perekaman KTPL di lapas TK Wilang seetik lantaran sampai memipil keadaan Umarang Tahun Kamari kungsi dilakonan ke para warga binaan. Budi Setiawan, Bandung TV